Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Fidin yang dirahmati, Allah, kematian merupakan penentu nasib kita di alam berikutnya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya tiada lain amal-amal itu ditentukan pada akhirnya. Jika seseorang bisa mengakhiri kehidupannya dengan keimanan, dengan keislaman, atau bahkan dia dalam keadaan mati sahid, maka dia akan mendapatkan makom atau kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Allah berfirman, Wahai orang beriman, janganlah engkau berkata atau berkeyakinan bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah tuh mati. Bahkan mereka hidup di sisa Allah dalam keadaan diberi rezeki. Itulah sebagian faunillah, keutamaan orang-orang yang mati sahid. Bahkan dijelaskan dalam hadis yang lainnya, ada beberapa keutamaan orang yang mati sahid. Yang pertama, dia akan diperlihatkan tempat tinggalnya di surga, sebelum ruh keluar dari jasadnya. Dia akan ditung amalnya sampai hari kiamat. Dia akan diperistrikan dengan bidadari-bidadari yang cantik. Dia akan diberi kesempatan untuk memberikan syafaat kepada 70 ahlinya. Dia akan dilepaskan, dihindarkan, dijauhkan dari seksaan kubur dan seksaan neraka. Maka mari kita semuanya berusaha untuk mati sahid. Dalam sebuah hadisnya, Nabi juga bersabda, Man salah suhada'a, Barang siapa yang dia minta untuk mati sahid, disipin dengan kesungguhan. Betul-betul ingin untuk bisa mati sahid. Balawahullahum, maka Allah akan menyampaikan pada derajat orang yang mati sahid. Walau wa'immata'alafirsa meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. Jadi, supaya kita nanti bisa mengakhir hidup kita dengan sahid, maka mari kita berusaha dengan sungguh-sungguh niat yang ikhlas, niat yang tenan, supaya kita mati sahid di hadapan Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberi kesempatan untuk mati sahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.